Tidak bisa dipermandikan pakai apa aja, dibaptis sebelum dipandikan tuh kan. Yang namanya anak haram konstitusi tuh nggak ada peleburan dosanya. Kebangkrutan, kepercayaan terhadap omongan seorang presiden itu membahayakan negara. Menurut saya, kalau memang nggak bener ya diperontak dong harus dong ya. Pak Jokowi jangan nantang, rakyat itu jangan dibangunkan. Lahirnya anak haram konstitusi itu pintu gerbang pembuka. Tapi begitu, anak gue nih ya, tolong dijagain, nah itu bener. Itu orang nggak bisa terima. Emang negara punya lo. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Langsung saya memperkenalkan beliau. Selamat datang, Bung Eros Jarot. Apa kabar, Bung Eros? Sehat. Masih semangat, Bung? Oh, nggak boleh luntur dong. Jadi, ini kita sangat prihatin ya. Kita dipertontonkan ya, secara kasat mata kecurangan. Dan banyak orang yang mengatakan, saya pun mungkin, bahwa inilah pemilu tercurang sepanjang sejarah. Tidak beradab dan ugal-ugalan. Kalau menurut Mas Eros Jarot. Gini, gini, gini. Kalau kita terlalu keras ngomong gitu, pasti ada yang bilang, ah terang aja kalah. Kan gitu kan. Oke, iya. Jadi orientasinya sekalah menang. Oke. Tapi bukan menundukan masalah. Oke. Dan yang paling penting kan sekarang ini satu, ya. Bahwa apa sih kecurangan? Itu harus kita definisikan dulu. Oke. Apa itu kemenangan? Oke. Kan juga itu harus didefinisikan secara benar. Iya, iya. Supaya tidak ada secara pragmatis gitu, mengambil konglusi yang begitu sederhana. Oke. Di masalah yang menurut saya cukup memerlukan pemikiran dan penjikapan yang bijak dan baik. Oke. Kalau kekosongan penjikapan kenegerawanan, ya, itu kan sudah dimulai. Oke. Dari kekosongan penjikapan kenegerawanan itu diawali justru sangat disayangkan oleh kepala negara, ya, kepala pemerintahan, ya. Sehingga turunannya, ini kan derivasi semua, ya. Oke. Jadi, kalau Anda bilang tadi kecurangan segala semua itu kan hanya derivasi. Oh. Sumbernya yang kita permasalahkan. Sumbernya dari mana, nih, Mas Irus? Loh, ya, itu dia. Sikap kenegerawan yang minim, gitu, ya, melahirkan yang namanya langkah-langkah politik animal. Gitu, ya. Iya, iya. Ini luar biasa, nih, kata-katanya, Mas Irus. Ini yang sebetulnya kita sedang hadapi. Oke. Bahwasannya kemudian ada peristiwa yang namanya pemilu, maka orang serta-merta secara pragmatis bilang, gitu. Wah, angkanya kan sudah sebegini. Oke. Angkanya sudah sebegini. Angkanya, ya, sudah dong, yang kalah harus menerima. Nah, di sini kita harus juga, teman-teman, bagi angka lama yang menang, ya. Coba kita tenang dulu, ya. Gak usah terlalu emosi dan marah-marah, ya. Sekarang, kalau dikatakan kita harus menerima, pasti diterimalah. Satu orang sebelum menerima, katanya, bisa dikasih duit sama pengobram. Ini dari mana nih duit ini? Asalnya gimana nih? Oke. Saya gak mau menerima begitu saja. Padahal uangnya besar. Iya. Ya kan? Sama saja begitu angka itu keluar, saya suruh menerima. Oh, saya terima. Boleh gak saya tanya? Bagaimana cara menghasilkan angka itu? Angka perhitungan sore. Proses, ya kan? Kalau ternyata ada indikasi bahwa munculnya angka ini, dipertanyakan. Masa saya serta-merta harus mengatakan, saya terima. Ya, sebentar dulu, bukan saya menerima. Saya terima. Kalau memang itu. Masuk akal. Saya kan sudah diajarin. Terimalah hal-hal yang barokah. Iya, iya. Kemenangan ini bukan kemenangan yang barokah yang harus diterima. Kan kita masih buktian dulu. Ini kecurangan tidak. Kan itu. Boleh dong yang menang mengatakan, Wah, ini gak ada kecurangan. Yang kalah bilang, ini ada kecurangan. Oke, sekarang ini deh. Kita ya, saya mencoba-mencoba nih ya. Ambil jalan tengah. Oke. Kan sudah ditawarkan. Ketua KPU bilang, Ya, kami melakukan kesalahan input. Eh, hati-hati. Wah, saya juga bingung nih, Ud. Ini kan bukan perayaan RT. Iya. Ini negara. Dan saya lihat saya buka-buka nih. Ini kan ada catatan semua. Ternyata sudah ada tiga pelanggaran dilakukan. Oke. Dan semuanya, Sanksinya berat. Teguran berat, 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 berat. Keberatan. Iya. Nah, mau berat yang mana lagi nih. Hmm. Sehingga kata-kata ini, Tidak cukup. Kita, saya terima. Karena kita harus menerima. Oke. Saya gak cukup, saya bisa terima. Ya, ini hanya kesalahan. Saya minta maaf. Itu bukan negara hukum. Maaf-maafan begitu. Udah lah, nanti kalau hari raya datang ke rumahnya. Nah, kamu datang ke rumah saya nih, Ketua KPU, saya maafkan. Ya. Tapi dalam konteks penegakan hukum di sebuah negara hukum, Gak bisa cuman. Minta maaf. Nah, minta maafnya itu harus berani membuka. Forensik. Data-data dibuka lah. Saya satunya gimana semuanya. Sehingga apa? Dengan demikian, Orang-orang yang nanti mengatakan curang juga, Jangan tuh udah dong. Kalian tuh gak fair dong. Kan udah dibuka. Permasalahannya sekarang, Kalau tidak dimulai itu, Kalau udah menolakan, Ya jangan salahnya. Nolak lah. Seperti hal yang saya sudah contohkan tadi. Kalau saya menolak, Dikasih uang yang saya belum jelas juga. Ya jangan disalahin saya dong gitu kan ya. Kan ada hal-hal yang namanya integritas ya. Yang namanya juga satu pertanggung jawaban intelektual Kepada negara, kepada masyarakat, Dan kepada yang di atas, Kalau yang beragama. Katanya kita negara agama gitu ya. Nah, makanya saya juga bilang, Kalau memang oke, Katanya ini pemilunya sudah ada angkanya, Ya boleh lah. Oke silahkan. Tapi apa gak boleh? Orang-orang yang masih mengatakan, Dan berani ya, Dengan terbuka, Ini loh datanya, Ini loh datanya. Nah kalau selama itu tidak ada penyelesaian, Jalan tengahnya, Susah. Tapi bukan jalan tengah, Seperti Pak Jokowi bilang, Dengan tenang, Kalem, Seolah-olah, Innocence ya. Ya kalau tidak suka, Silahkan lapor ke bawah, Silahkan ke KPU, Polisian juga. Terus orang bilang, Lu who's talking? Siapa sih yang ngomong tuh? Gitu kan? Yang ngomong, Pak Jokowi, Kebetulan, Yang sangat saya sayangkan, Kepercayaan rakyat, Kepada apa yang keluar dari mulut Pak Jokowi itu, Sudah begitu jauh menurun. Sehingga, Ya terang aja, Ke MK lagi MP, Kita kan tau siapa dia terus. Bawah-sul, Ya bawah-sul juga mandul gitu. Ini KPU, Udah berkali-kali selalu juga diem aja gitu kan. Jadi, Sebetulnya, Yang saya sedihkan, Saya kan sebenarnya paling gak suka ya. Siapa sih yang tidak suka, Pemilu yang tenang, Damai, Sosai dengan baik. Tapi bukan pemaksaan, Untung dirima sebagai damai dan baik. Ini contohnya ya, Stakuf, Itu Ketua PBN tuh. Oke. Mengatakan, Kita bersyukur, Bahwa pemilu berakhir dengan damai, Dan lancar. Nah ini kan, Satu hal yang perlu kita, Renungkan bersama. Damai dalam pengertian seperti apa. Ya kita sehargai juga ya. Saya melihat bahwa Stakuf itu harapan, Belum kenyataan. Kalau kenyataannya itu, Masih ada yang namanya, Satu barah dalam sekamnya masih ada. Sehingga, Pengertian damai, Kalau hanya dilihat, Ada konflik horizontal, Kan sangat taif ya. Karena ini kan akumulatif. Nah kalau saya ditanya kan, Mas Soros, Emang gak ada apa-apa tuh? Emang gak ada apa-apa? Kenapa? Karena saya, Saya lihat kan banyak, Junior-junior saya kan, Pada umumnya kan, Yang banteng ini ya. Ada satu cirinya. Seluruh rakyat Indonesia juga begitu. Pada saat titik dimana shock berat itu, Menghampir seorang, Dia pasti terdiam. Gak bergerak kemana. Tidak berbuat apa, Berdiam gitu kan. Kenapa? Itu yang dialami oleh, Para pendukung 03. Shock berat. Makanya diam aja. Seperti kak, Soalnya gak ada apa-apa. Tapi itu waktunya seminggu menurut saya. Satu, dua, tiga hari, Pasti seminggu lah. Paling lama. Ya paling lama tuh. Paling lama masih gitu. Habis itu mulai tuh. Mulai gerak. Mulai, nah kembali dari tensi ya, Darahnya tuh yang tadinya, Cuman 60. Oke, oke. Udah mulai naik lagi sampai, Akhirnya mungkin bisa capai 170. Dengan darah tinggi gitu kan. Itu akumulasi. Nah bagaimana dengan, Tidak ada apa-apa. Ya ada, Karena 0,1. Berharap dia. Ya kan. Wah, naik gitu kan. 25%. Ya. Kayaknya, eh, Putaran pertama pun gak ada. Ya. Jadi bukan tidak mau, Tapi waktu itu, Satu berharap, Satunya shock. Jadi sama-sama menunggu. Gitu kan. Tidak dalam satu, Klik yang sama. Nah klik yang sama itu, Akan didekatkan oleh waktu. Jadi jangan dulu, Cepat-cepat dulu bilang, Ini damai, Bahkan segala begitu. Nah, Damai itu sangat tergantung, Oleh kebijakan para pemimpin Di negeri ini ya. Jadi, Kayak, Tidak cukup lah. Saya sekali lagi sama Pak Jokowi, Saya bilang ya, Mas Jokowi, Tidak cukup, Sampai bilang, Ayo ke Dapawaslu, Ayo ke KPU, Ayo ke Kepulisan. Sudahlah. Rakyat kan sudah mencatat. Ya sering dilupakan itu, Kira-nya rakyat itu bodoh, Atau gak punya, Gak bisa mencatat. Contohnya ini sama seperti, Ini nih, Kipmane. Komite Indonesia Bebas Mafia. Saya suruh, Ngelawan mafia, Pak Mahfud bilang, Ayo kita ini mafia. Ya toh. Apa sih yang selalu dikatakan Pak Jokowi, Dan para mafia-mafia itu ya, Ya kalau memang tidak benar, Tidak ada gimana, Ayo kita bawa ke pengadilan. Sementara kita tahu pengadilan, Mereka sudah kuasai. Ini sekarang, Rakyat sudah tahu, Pak Jokowi juga, Punya kekuatan yang, Harus diakuin, Luar biasa lah ya. Menguasai legislatif, Eksekutif, Dan MK, Ya didikatif. Jadi apa ya, Saya bilang, Waduh Pak Jokowi, Saya itu sayang Anda. Jangan sampai, Kepercayaan rakyat, Kalau rakyat-rakyat yang biasa itu, Ketuntutnya normatif kok. Oke, Jadi berarti yang disampaikan Pak Jokowi, Ini bahasa-bahasi ya, Dan tidak dipercaya lagi. Bukan bahasa-bahasi, Mungkin dikiranya, Dengan katanya, Saya dibilang, Keperian rakyat itu 80%, 70%, Dia terlalu pede. Dia lupa. Oke. Di seluruh negara, Tidak ada itu rakyat yang menggerakkan. Pasti kelas menengah yang punya pikiran, Para mahasiswa, Dosen-dosen yang suku itu banyak, Kereka-kereka suku banyak, Memangnya kayak rumput kering, Yang gendiem aja ya, Enggak lah. Jadi menurut Mas Seros, Ini nanti kampus-kampus, Mahasiswa, Yang selama ini sudah mulai gelisah, Ini akan terus bergejolak. Saya pikir begini, Tergantung saya bilang ya, Kecuali mamanya, Dibuka forensik ini, Dan diduduk sama-sama gitu, Dilihat, Gak ada alasan lagi kan. Cuma satu yang tersisa, Bahwasannya proses itu jadi catatan. Tidak bisa dipermandikan pakai apa aja, Di baptis sebelumnya dipandikan, Yang namanya anak haram konstitusi, Itu gak ada peleburan dosanya. Jadi ini yang harus dilihat, Sebagai kenyataan realita catatan sejarah. Sehingga saya tidak mau terburu-buru, Dan janganlah juga rakyat di panas-panas, Tidak. Cuma kita berkewajiban, Untuk mencerahkan pemikirannya. Bawasannya, Jangan cepat-cepatlah, Mengatakan A, Sementara A itu tulisannya baru, Cek, cek. Waduh, Sudah siap. Oh ini A kok. Padahal untuk jadi A, Dia harus lengkap. Ada begini, Ada kakinya, Itu baru A. Oke, Kalau Mas Eros sendiri melihat, Ini kan kecurangan sudah luar biasa, Gak bisa dibantah lagi. Apakah ini semua disebabkan? Atau ada kalangan intelektual menyatakan, Sebenarnya kecurangan Pilpres ini, Kalau dilihat, Aktor intelektualnya itu adalah Pak Jokowi, Dengan cawe-cawe, Menggerakkan aparat, Dan sebagainya. Kalau Mas Eros melihat sendiri bagaimana? Kalau saya sih gak ada artinya, Ya kan? Kamu saya membacakan apa yang saya baca, Mungkin lebih cocok itu ya. Tapi dengan saya, Membacakan apa yang ada, Masa itu gak mau dipercaya juga. Contohnya dari awal. Pemaksaan umur, Itu kan catatan. Siapa yang di belakangnya? Emang Abraham? Kan bukan. Kan bukan, ada orangnya kan? Aman Usman. Siapa itu? Emangnya Usman bisa apa sih? Siapa di belakangnya? Dia kan begitu selalu ya. Jadi, itu satu catatan. Kedua, Pengerahan aparat desa, Segala gitu ya. ASN, segala begitu. Emangnya bisa? Seorang praktekno aja. Ya enggak lah. Luhut sekalipun belum, Itu bisa ya. Tapi siapa yang punya otoritas? Kan itu. Lalu tanya, Oke, oh dia lagi. Kan saya cuma nyatet ini. Kok dia lagi ya? Gitu loh. Nah, Sekarang, Apa lagi? Yang dipertanyakan. Satu, Yang mengatakan bahwa, Presiden boleh ikut. Cawe-cawe. Iya kan? Siapa yang mengatakan? Emangnya yang mengatakan itu, Orang lain? Erlangga? Atau Megawati? Atau siapa? Enggak kan Pak Jokowi sendiri. Oke. Bosannya kemudian, Saya tidak cawe-cawe. Itu kan kemudian, Tapi secara jelas mengatakan, Boleh kok, gitu ya. Nah, ini hal seperti ini. Kebangkrutan, Kepercayaan. Terhadap omongan seorang presiden, Itu membahayakan negara. Menurut saya. Nanti kan kalau saya ngomong, Dikira, Wah, Terang aja, Jagoannya Mas Eros, Kayak, Loh, Jagoan saya itu Indonesia. Jadi, Kalau ganjar kalah itu, Ya, Kita bisa bahaslah sebentar. Tapi yang lebih penting lagi, Bagaimana ke depan ini? Bagaimana kehidupan demokrasi, Yang sudah kita sepakati, Yang kita canangkan, ya. Sejak Indonesia Merdeka, Dipertegas waktu reformasi, Dihancurkan sekarang. Jadi ini sekarang demokrasi hancur, ya? Kalau menurut saya, Hal inilah yang sebenarnya kita harus bicarakan, ya. Artinya, Apakah kita kembali negara kekuasaan? Karena hukum, Sudah dibawa, Enggak berarti lagi, ya. Setelah dipaksakannya, Itu ada, Kalau enggak, Ini kan saya cuma ngutip, loh, ya. Bukan kata Eros Jarot, loh. Saya tidak pernah mengarang terminologi, Anak haram konstitusi. Itu lapangan, ya. Saya enggak tahu siapa, Tapi di lapangan, begitu. Jadi, kan ini catatan, Lembaran sejarah kita. Jadi, menurut saya, Buat apa juga, Kita marah-marah, gitu, ya. Yang beneran dudukan aja. Sebab begitu, Kita marah-marah. Pasti, Bambang, Kita bilang, Wah, ini frustrasi. Kan begitu paling gampang. Itu kan senjata-senjata yang sudah dikemas. Nanti kalau udah begini, Bilang, Ya, Kita tunggu sajalah, Perhitungan suara. Oke, Saya tunggu. Pertanyaannya, Perhitungan yang dilakukan dengan cara seperti apa? Kan itu yang sehatnya, kan? Oke. Kalau kita hanya menunggu, Ya, menunggu aja. Tiba-tiba keluar gini, Kita marah. Enggak fair, dong. Iya. Tapi kalau kita pertanyaan dulu, Ngitungnya gimana, Pak? Caranya. Oh, kalau caranya kok, Bisa salah input, loh. Katanya saya denger juga, Server kita, Ada di Singapura, Atau apa-apa. Bener gak nih? Coba klarifikasi. Oke. Lakukan investigasi itu, ya. Baru, Kembalinya kepercayaan. Baru, kita baru ngomong. Kita tunggulah, Hitungan suara. Kalau begini kan maaf. Kan saya juga ingin rakyat juga cerdas, dong. Jangan dibunduhi. Bahwasannya, Majoritas sekarang ini begitu, Ya, itu kan kualitas kita tahu, ya. Bagaimana sebenarnya kondisi, Inteleksualitas bangsa kita, gitu. Ya, gak apa-apa, lah. Tapi kan realita. Permanen demokrasinya begini, Hasilnya, kan. Ya, kita harus terima dulu, lah. Tapi satu, Apakah kita menerima, Sebagaimana orang, Yang gampang disihir begitu aja, Karena gak punya ilmu, Dan pengetahuan, Ataupun sikap, ya. Sama orang yang gak mempansihir. Kita mempertanyakan, Saya akan terima. Masa saya gak boleh nanya, Cara ngitungnya gimana, ya. Mesin yang digunakan untuk itu gimana. Cara mengimputnya gimana. Check and rechecknya gimana. Siapa yang memlejitimasi ini. Siapa yang punya kekuatan dan kekuasaan, Untuk melakukan check and recheck. Kalau itu gak ada jawabannya, Ya, terima saja. Ya, masa begitu terus, Kita udah 70 tahun berdeka, Masih ke Bloktur, ya. Janganlah. Itu yang saya ajak teman-teman, ya. Bukan untuk, Katakanlah, Berontak ya apa. Gak ada urusan itu, ya. Kalau pengerontakan, Kenapa juga gak? Kenapa? Kalau memang gak bener, Ya diberontak dong. Harus dong, ya. Tapi kalau sudah bener, Ya jangan dong. Nah, Untuk itulah pentingnya, Menegakkan keadilan. Bagaimana adilnya? Buka forensik, gitu. Ayo dudukkan semua tuh. Stakeholder, ya. Oke. Ayo buka, Lihat sama-sama loh, Dari sini, sini, sini. Kalau dari itu dibuka juga, Masih ngotot, Nah, itu namanya orang memenang sendiri. Gitu loh, ya. Nah, tapi kalau sekarang bahayanya, Hati-hati. Berarti Mas Hero, Mau katakan bahwa, Kita harus audit forensik ini, ya. Supaya kita bisa menghasilkan, Angka yang valid. Betul. Tapi bagaimana, Kalau Bung Eros lihat bahwa, Ini kan semua sistem, ya. Ya. Sistem ini kan sudah dikuasai, ya. Ya. Oleh kekuasanya. Tidak ada lagi tersisa, Sehingga kalau kita ingin mengoreksi, Ya. Memakai sistem yang ada sekarang, Ini kan hampir dikatakan, Nyaris tidak mungkin. Katakan misalnya sistem MK, Atau sistem perhitungan yang ada di KPU, Itu kan gak bisa kita harapkan lagi, Karena sudah dikuasai. Kalau misalnya ini terus seperti ini, Dan forensik pun, Ini kan masih tanda tanya. Bung Erosnya, Apakah bisa kita meyakini bahwa, Audit forensik itu juga nanti, Tidak akan terintervensi oleh kekuasaan, Sehingga dia menghasilkan, Sebuah kesimpulan yang adil. Kalau yang duduk di situ, Mau digitukan, Oke. Ya memang sudah, Negara ini terkutuk lah, gitu ya. Oke. Tapi kan masa sih, gitu. Kan ada juga lah orang-orang. Contohnya seorang, Todong Mulia Lubis, ya. Mau digitukan. Ya. Jol van Handan, Mau digitukan. Oke. Saya kok gak yakin, ya. Mereka masih punya integritas lah. Baru teman-teman juga, Pergerakan banyak, gitu. Duduklah mereka, ya. Tapi fair dong. Jangan mencari-cari kesalahan, gitu ya. Nah, kalau gak mau, Ya memang nantang kok ini. Siang saya dari dulu katakan, Pak Jokowi, Jangan nantang. Rakyat itu jangan dibangunkan, gitu. Dari tidurnya. Udah bagus-bagus nih, Petidur nyenyak, Disiram beras, Disiram ini. Gini loh, Kalau tuntutan rakyat bawah itu kan, Proporsional, cuman. Oke. Tidak ideologis. Tidak juga idealis, ya. Tapi kalau yang kelas menengah ke atas yang sudah, Katakanlah tuntutan proporsionalnya itu kan, Kalau yang di bawah, Saya ram beras. Saya pernah cerita tentang Stalin, kan. Ya, tak. Udah disakitin, ya. Udah dicabutin bulunya itu ayam, ya. Begitu dia ngelempar beras, ya. Oh, datang lagi, gitu kan. Nah, itu yang mungkin, Masih dalam pikiran sekarang. Makanya kelihatan damai. Oke. Tapi begitu nanti, ya. Terusik tuntutan proporsional gitu, ya. Oke. Selesai. Naik sekarang nih. Oke. Beras sudah naik. Cabai naik, semua naik. Nah, loh. Apalagi nanti, Apalagi nanti, Mudah-mudahan sampailah pelantikannya. Kalau enggak, ya. Ya, memang itu sudah kendak zaman, Mungkin diapain. Gini, loh. Jangan nganggap bahwa ada orang seneng, Rakyat itu bodoh, ya. Saya rasa, Bung Abra, nggak suka juga Rakyat, ya. Tapi kalau Rakyat itu harus ada, Untuk menegakkan keadilan, Ya, pasti orang-orang kita enggak diem. Kan gitu. Tapi jangan dong Rakyat diadadakan. Oke. Kan tanpa hal yang jelas, gitu, ya. Oke. Kalau saya gitu, loh. Jadi, Janganlah kita tuh merasa Paling benar sendiri. Oke. Begitu juga, Kelompok menang. Saya suka sikapnya Bawo, gitu, ya. Tapi kan, ya, Apapun namanya. Dari dulu, saya bilang, Kalau Bawo sama Erick, Kajakannya nggak begini, kan. Menyari penyakit, kalau ini, ya. Jadi, menurut Mas Eros ini, Sebenarnya yang bikin penyakit ini, Gibran-nya. Ya, sebetulnya, kan. Kan tadi Mas Eros bilang, Kalau seandainya Bawo sama Erick, Atau siapa Sartasya, Bukan penyakit. Itu kan kenyataan, ya. Oke. Karena kan langsung, Yang namanya, Pulting Dinasi itu menjadi sah. Ini yang tidak bisa diterima, kali ya. Tidak bisa diterima. Oke. Terus kemudian juga, Bagaimana cawe-cawe-nya juga, Jadi nggak. Sehingga dalam hal ini, tentunya, Karena Pak Jokowi terlalu pede, Iya kan. Semua saya bisa atasi. Semua bisa diatur. Bahasa itu, Bahasa Pada Malik. Tapi, Saya bisa kuasain nih. Saya bisa selesaikan. Gitu kan. Makanya dengan yakinnya, Sekarang dengan alasan, Katanya, Bukan dari dia, Itu permintaan dari para. Ya, sudahlah. Semakin orang, Terus semakin apa ya. Terus terang aja. Andai kata memang, Secara, Kapasitas ya, Teryakinin dan meyakinkan. Nggak akan begini kok. Tapi kalau kita lihat, Dari segi pemikiran, Penampilan, Sikap, Etika, Gitu ya, Kurang meyakinkan, Itu membuat, Terpuruk lagi. Oke. Sehingga persoalannya sekarang, Kayaknya kok, Semua gerakannya, Nanti tidak tertunjuk ke Bowo ya. Karena per Bowo itu sudah, Rensonya, Politiknya sudah bersih, Dibersihkan, Waktu dia diangkat, Jadi bawa persiapak megah. Tapi, Bagaimana cara, Sintrin sepolitiknya, Buat anak haram konstitusi, Si Gibran. Ya, Dan kelakuan, Ataupun perilaku presiden, Yang jauh dari harapan, Sebagai negarawan. Tapi, Sebagai pemain politik. Dan, Cenderung menjadi binatang politik, Ini kan mengerikan. Cenderung ini, Kata-katanya, Jadi, Apa yang dipertontonkan Pak Jokowi ini, Seperti binatang politik ya? Itu, Kalau kita runtun, Oke. Dari, Hal-hal yang dia pertontonkan, Saya hanya membaca kok. Oke. Saya tidak mencap, Enggak, Saya tidak mencap, Saya membacakan, Yang dalam referensi buku-buku yang ada, Itu namanya, Perlaku binatang politik. Kalau seorang negarawan, Tidak mungkin begitu. Ya kan? Tidak mungkin, Mau melakukan cawan-cawan seperti itu, Karena itu, Fatsun pertama. Oke, oke. Jangan dulu. Ini menarik. Jadi, Berarti perilaku Pak Jokowi, Ini sama dengan perilaku, Yang tadi, Disitilakan Pak Eros, Binatang politik ya? Ya, Karena kalau itu, Pokoknya menang kan? Oke. Masya Feli sih itu kan? Jadi, Masya Feli ini? Ya, Apa lagi gitu kan? Jadi, Jadi, Sebetulnya gini, Bukan, Kalau kemenangan yang sesungguhnya, Kita mintakan kemenangan Indonesia. Oke. Nah, Saya setuju dengan Mas Tako, Ayo kita damai. Kan paling, Oh damai itu paling indah kok. Saya juga enggak suka, Ya, Rakyat ini kan juga, Udah enggak mau lagi lah, Capek ya untuk ribut-ribut. Tapi, Kalau ini terus dilakukan, Makanya keributan itu, Satu keniscayaan. Pernah saya bilang, Kalau satu putaran itu, Chaos. Ya, Ya lu, Mas buktinya enggak ada lu, Chaos itu kok terlalu dipersempit artinya, Chaos dalam konteks horizontal, Peraduan antara, Masa memang enggak terlihat, Belum. Tapi yang namanya, Chaos konstitusi, Ya tau, Chaos arka kepemiliran kenegaraan, Chaos yang namanya, Kerukunan diantara masyarakat itu ya, Dan adanya, Division ya, Antara yang pro dan kontranya sekarang ya, Memang enggak bukan cebong lagi, Tapi, Pro demokrasi, Dan anti demokrasi, Kan jadinya lebih serem lagi nih, Jadi yang nantinya juga mengerucut, Nantinya jadi personal, Indonesia kan sebenarnya personal, Oke, Pro Pak Jokowi, Apa musuhnya Pak Jokowi, Kan begitu jadinya, Jadi ini kan masalahnya, Nanti bukan masalah pemilu lagi kok ini, Oke, Masalah, Apakah Pak Jokowi itu layak, Atau masih bisa dipercaya sebagai presiden, Ya, Atau tidak, Kan itu jadinya, Kalau menurut Mas Seros, Saya, Iya, Pertanyaan saya sederhana aja, Kalau menurut saya pribadi, Untuk saya menilai begitu, Rasanya enggak ada gunanya, Makanya saya enggak menggunakan Eros Jarot, Oke, Saya menggunakan Realita, Ada tuntutan, Ya, Dari, Peruburan tinggi loh ya, Katanya lah, Dari kelompok 01, Ya ada Pak Sutyoso, Ada Pak Morsi, 200 katanya, Penawar TNI dan Polri, Kalau para jenderal itu aja, Saya kan cuma jenderal jalanan, Jenderal resmi aja mengatakan bahwa, Pemakzulan, Belum juga, Para aktivis, Jadi saya, Lalu saya berenung, Kenapa mereka berani mengatakan itu, Oke, Pasti, Kan seorang jenderal, Sudah lewat sekolah, Sesko, Kayak sesko yang tinggi lebih ya, Sesko Gampan, Segala macamnya itu, Kalau mengambil satu kesimpulan, Kan gak sembarangan, Oke, Masa seorang jenderal, So-soan, Untuk mengatakan, Ah tidak pantas pemakzulan, So banget saya, Sementara, Yang lain sudah menyatakan, Para dokter, Para ini ya, Seorang yang harus jarenak jalan, Mengatakan, Wah, Pemakzulan tidak pantas, Siapa lu? Kata gitu, Jadi saya bilang, Ah saya lebih baik, Dengerin orang-orang itu, Kayaknya kok, Apa yang diutarakan kok, Benar, Benar ya, Bisa masuk akal itu, Jadi saya bilang, Ya sudah, Mungkin kata orang-orang itu, Benar saya lihat aja, Gitu kan, Bahwa saya bayangin ya, Orang itu tegas loh, Dengan tegarnya, Mengatakan pemakzulan, Sementara diancam loh, Ada hukum ya, Semur hidup, Maka hukuman mati, Dia ngemakar, Dan segala macam, Tapi mereka tegas, Artinya apa? Ada integritas, Yang mereka pertaruhkan, Ada yang namanya, Jiwa kesatriaan, Sebagai sumpah prajurit, Dan sabta marga, Dia begitu kan ya, Masa saya gak percaya, Terus saya rejar sosokan, Hah, Pemakzulan itu, Tidak layak, Ya saya harus pakai, Argumentasi juga dong, Argumentasi saya, Untuk melawan, Mereka yang pernah mengagak itu, Gak cukup, Ya, Rasanya lebih kuatan mereka, Ya sudah saya diep, Dan saya pikir, Ya sudah, Kalau perlu, Ya marilah kita sama-sama ya, Coba tolong buktikan itu, Gitu kan, Oke, Jadi, Menurut saya, Ini saatnya memang, Kita itu, Janganlah terpenjara, Oleh pemilu, Karena sekarang ini gini ya, Contohnya, Katanya negara, Kita rendangkan, Jangan-jangan itu, Sudah jadi korporasi, Ya, CEO-nya aja, Pak Jokowi, Tapi, Jadi negara ini, Sudah diatur seperti korporasi, Itu ya, Ternyata benar-benarnya, Ini komisaris-komisarisnya kan gitu, Ya, Ini hanya CEO-nya aja, Tadi, Mas Yers bilang, Negara ini, Sudah diatur oleh Pak Jokowi, Seperti korporasi, Ada CEO-nya, Ini yang Mas Yers katakan, Pak Jokowi ini, Menghalalkan segala cara, Seperti Macevelli, Tadi kan Mas Yers katakan gitu, Saya bilang, Bila, Bila, Bila terus-terusan, Memang diperlaku seperti itu, Kan orang jadi menyimpulkan begitu, Oke, Saya tidak mengatakan, Dia begitu, Ya, Dia menempatkan diri, Di posisi itu, Oh, Jadi Pak Jokowi menempatkan dirinya, Seperti Macevelli begitu, Dalam teorinya begitu kan, Memahalkan segala cara, Termasuk Pilpres ini, Dia menghalalkan segala cara, Gini, Gini, Kan yang idealnya, Udah lah, Presiden itu, Ingat ya, Azaz, Adil, Jujur, Bebas, Langsung rahasia, Oke, Ini kadang yang dipegang, Iya, Oleh seorang, Kepala negara, Oke, Kepala pemerintahan, Nah kalau ini digugurkan, Boleh cawe-cawe, Hancur semua kan, Oke, Jadi yang apa sih, Yang dihancurkan values, Nah, Yang menghancur values, Itu kan berat banget, Sedangkan, Yang dititipkan pada bangsa ini, Kepundak seorang, Kepala negara, Dan kepala pemerintahan, Membangun peradaban, Berkali-kali loh, Peradaban, Bukan kebiadaban, Jadi peradaban ini, Sudah ada, Rujukannya, Oke, Berkali-kali saya ngomong ya, Di undang-undang dasar, Part 5 pemukaan, Baca deh, Kan saya gak pantas, Ngomong Pak Jauhi begitu, Ya kan gak pantas lah, Ya kan, Cuman, Saya sebagai orang, Yang mengeman, Ngeman itu apa ya, Kalau bahasa, Menyayangkan lah ya, Kan, Sebaik baik saya bicara, Tegas, Atas dasar, Sayang saya, Atas dasar, Cinta saya, Kepada presiden saya, Oke, Tapi kalau presidennya, Gak sayang sama dirinya, Itu kan, Sudah terbelenggu sama, Hal-hal yang, Gak ngerti dalam pikiran dia apa itu, Ya sakarapmu lah, Gitu kan, Saya bilang, Wih sakarapmu, Cuman saya lihat, Saya kok, Punya, Keyakinan, Hal yang seperti itu, Tidak pernah saya lihat dalam sejarah, Akan berhasil, Dengan baik, Dan melahirkan kemenangan, Yang dipastikan itu, Hanya, Mengakhirkan kekalahan, Demi kekalahan, Itu saya yakinin, Bahwanya sekarang, Sedang berpesa, Ya nanya pesta, Orang kalau pergi pesta, Dan sa-dansa, Ya kan, Tapi begitu, Semuanya mabuk, Tapi, Etik gak itu, Belum keluar pengumuman resmi, Tiba-tiba berpesta, Nah itu salah satunya, Kan udah mengahalkan, Contohnya gini, Kwi kami itu kan, Bukan resmi, Seorang presiden, Ngomongan, Dengan satu yang resmi dong, Bukan merujuk, Hal yang tidak resmi, Tidak resmi, Nah sekarang, Dengan begitu, Dipancing semuanya, Oke, Sampai hanya negara tetangga pun, Ikut-ikutan kan begitu, Oke, Nah, Ini kan tanggung jawab orangnya, Dimana, Sementara resmi dengan enteng, Dia bilang, Ya, Kita tunggu, Hasil, Nanti real countnya, Ini gimana hasilnya orang, Gitu kan, Jadi kan, Pusing, Kita sebagai rakyatnya, Ini siapa sih yang ngomongin, Kau kayak begini amat, Presiden bukan sini gitu loh, Sedangkan, Harusnya, Waktu dalam, Masih dalam konteks, Ya, Belum resmi, Ya, Ini kan belum ada pengumuman resmi, Oke, Baru quick count, Seolah-olah quick count ini, Sekarang menjadi pacok, Hati-hati, Ini kan nilai lagi yang mau dicarokan, Oke, Presiden ngajarin, Pemilu yang akan datang, Quick count saja, Begitu kondumkan udah resmi, Kan itu artinya, Gapakah gitu, Coba Pak Jokowi, Kalau saya mau dimarahin, Saya akan datang, Saya coba tolong ke saya bilang, Apakah itu yang dimaksud, Nanti, Pemilu tahun depan, Kalau quick count sudah muncul, Sudah, Itu resmi, Sudah bisa dianggap, Sebagai satu, Kepastian hukum, Nah, Ini negara hukum, Negara, Apa, Kaun surveyor itu, Yang dibayar itu, Ya, Nah, Ini kan yang harus kita dudukan, Ini yang namanya, Mendudukan, Masalahnya, Dalam konteks, Peran, Situasi, Dan apa, Fungsi yang benar, Nah, Kalau presidennya, Ngajarin yang gak benar, Rakyatnya mau gimana, Gitu loh, Itu aja yang saya pikirin, Tapi, Kalau momennya, Saya dianggap salah, Ngomong begini, Ya silahkan, Saya kan, Hanya bisa menyuarakan, Apa yang saya rasakan, Saya pikirkan, Selalu mengatakan, Apakah omongan saya benar, Silahkan saja yang mendengar, Yang nanti, Mengelakukan perenungan, Kan, Yang saya katakan, Kan belum untuk benar semua, Tapi tolong apa yang saya katakan, Ya, Apa yang saya katakan, Satu persatu, Diinvestigasi lagi, Apakah saya, Menfitnah, Atau saya, Mengajak orang, Untuk, Membenci, Tidak, Saya hanya, Membukakan tabir, Panggung, Yang disorot dengan lampu terang, Begitulah adanya, Mas Yeros, Ribuan relawan ganjar, Dia, Melakukan aksi di patung kuda, Dengan tema, Tolak hasil pilpres, Apakah, Ini, Sebagai sebuah, Tanda-tanda, Kelihatannya, Ini cikal bakal, People power, Satu hal ya, Gerakan sivil society itu, Akan menjadi, Melemah, Oke, Kalau, Determinasi geraknya, Ditutukan oleh partai, Tapi yang kita sedang, Ini kan relawan ganjar, Bukan partai, Makanya, Saya bilang partai, Baru saya mau bilang, Yang turun itu, Bukan orang, Ini relawan, Oke, Relawan itu ada yang bukan, Anggota PDP, Oke, Ada juga dulunya, Anggota, Pan, Ada yang ini, Ada yang Golkar, Macam-macam, Nah, Ini, Salah satu, Embryo, Tapi, Kalau orang bilang, Buktinya, Mas Paloh itu, Sudah ketemu di istana, Itu gak ada urusan, Oh, Gak ada urusan, Kalau toh juga, Mu'amin nanti disana, Gak ada urusan, PKS, Gak ada urusan, Oke, Karena itu, Tidak ada hubungannya, Dengan gerakan, Atau kebangkitan, Civil society, Yang sering menegakkan, Kebenaran dan keadilan, Dalam konteks, Meruat demokrasi, Sebagaimana yang kita harapkan, Jadi, Ini, Embryo yang menurut saya, Sangat menyedihkan, Menurut saya, Waduh, Kok gak perlukan jadi begini, Gitu ya, Nah, Cobalah, Jangan juga cepet-cepet, Mengatakan, Wah, Ini Pak Yari, Coba bikin rusuh aja, Loh, Karena desain pemirunya itu, Memang sudah kita baca kan, Sebelumnya kita udah pernah ngomong disini ya, Bahwa nanti, Dua putaran ini, Pasti, Punya potensi, Untuk chaos, Gitu kan, Satu putaran, Ya, Karena memang dipaksakan, Kelihatan, Nah, Hal ini juga satu, Itu juga para surveyor tuh, Wah, Udah dari 6 bulan yang lalu tuh, Wah, Pokoknya gencar banget, Jadi ini sudah, Jadi, Jangan dulu, Bung Eros, Surveyorin juga, Termasuk salah satu pemicu, Sehingga terjadinya, Gerakan masa ya, Penolakannya, Karena tidak percaya dengan surveyor, Iya, Karena quick count itu kan, Jadi salah satunya, Sekarang jadi Qurannya, Pemilu, Ini kan bahaya, Iya, Iya, Bahaya, Sedangkan satu hal yang belum, Sisa terbuka, Si surveyor belum, Sampai hari ini loh, Belum bisa lihat siapa yang bayar kamu, Oke, Karena mereka katanya punya kewarnaan, Tidak membuka, Nanti kan gak fair, Jadi berarti quick count ini penipu ya, Oh, Saya gak bilang begitu, Enggak, Tapi tidak fair, Tidak fair ya, Kita dipaksakan, Memaksakan diri bahwa, Ini secara ilmiah, Secara ini, Loh kalau ilmiah ya, Jangan dibayar dong loh, Iya kan, Nah, Bahkan sekarang nih, Ada satu televisi yang sangat dipercaya dulunya, Sekarang sudah mulai kenelebitasnya juga, Terganggu gitu kan, Kenapa itu masuk? Ya adalah, Tapi kan kita sayangkan, Seperti itu, Kita inginkan, Pak Jokowi masih dipercaya, Saya tuh, Doanya tiap hari loh, Tapi karena mengucap banyak dosanya, Doanya saya gak dipercengar, Kalimantan Tuhan itu ya, Mudah-mudahan Pak Jokowi itu, Jadi Mas Eros ini masih mendoakan Pak Jokowi, Supaya kembali menginsafi, Itu ajaran Islam kan begitu, Kita gak boleh, Kita lebih banyak mendoakan lah ya, Supaya dia kembali ke jalan yang benar, Ke jalan yang benar, Tapi kalau dengan pilihnya jalan yang, Sesat? Saya gak bilang sesat, Toh, Katakanlah, Seperti seorang apa, Kaliliok kali ya, Walaupun dia dihukum mati, Kebenaran kan gak mati bersama dia, Benar ya gitu, Nah, Jadi kemudian saya bilang begini, Kenapa saya gak, Saya gak malu-malu mengatakan, Saya mendoakan Pak Jokowi, Emang itu harus saya doakan, Harus ya, Tapi, Bagaimana doa itu, Gak ada artinya, Menjadi tidak berarti, Karena yang didoakan, Bandel gitu loh ya, Jadi, Nah, Itu bukan salah saya, Sudah saya doakan, Kamu begitu, Ya itu, Kalau ada apa-apa, Aku ramai melu-melu lah, Gitu kan gitu ya, Karena kan, Saya bukan memaki loh, Kalau memaki itu, Ngeliat Pak Jokowi jatuh seneng, Kalau saya ngeliat Pak Jokowi sedih, Walah, Orang ini kan sebetulnya, Bisa sangat terhormat, Kok jadi terhina seperti ini, Kan begitu, Ya, Jadi bukan buat apa, Saya gak ada gunanya, Mas Eros kita kembali tadi, Masalah yang tadi, Mas Eros katakan, Bahwa, Relawan yang, Mulai hari ini, Melakukan aksi ya, Yang tadi Mas Eros katakan, Ini bukan dari partai, Ini adalah orang-orang, Manusia-manusia, Yang punya hati nurani, Yang punya akal sehat, Ini, Menjadi semacam, Embryo, People power, Ini ujung-ujungnya, Nanti bagaimana nih, Kira-kira? Ya, Sangat tergantung lah ya, Ini kan banyak juga, Para penjilat juga banyak, Coba lihat deh, Banyak orang di partai, Lidahnya kan gak normal, Banyak-banyaknya, Itu juga kita juga, Jangan, Tapi saya yakin lah ya, Bahwa sebetulnya, Dari sejarah manapun kok ya, Bahwa ketidakadilan itu, Pasti, Berada di jalan buntuk, Kuldesak, Jadi gak usah khawatir, Tenang aja, Dan banyak teman-teman saya juga bilang, Udah Ros, Bilang nge-nge sama teman-teman, Ini udah, Kan nanti udah bagus-bagus, Begini nanti malah direpot semua, Jangan ngomong ke saya dong, Ngomong ke Pak Jokowi gitu, Buka itu, Forensik, Auditik, Dia audit semuanya, Dia bilang ke dia, Hanya dia yang bisa ngomong gitu, Kalau jangan ngomong ke saya, Karena kalau itu dilakukan, Paling tidak, Tensi itu menurun, Sudah dibukakan begitu, Ya kan, Jadi, Kalau memang rakyat Indonesia, Nih, Para pengusaha, Sering datang ngantuk saya, Para pengusaha, Ya datanglah ke Pak Jokowi, Bilang begitu, Ya tau, Kepak Jokowi bilang, Pak, Segera dong, Di audit dong, Ya, Buka secara transparan, Hitungan ini, Panggil suruh stakeholder, Jangan ngomong semuanya, Itu yang berkewenangan ya, Contohnya, Tim TPN, TKN, Dan siapa, 01, Ayo duduklah gitu, Ayo saksikan sama-sama, Nah, Kalau itu juga, Masih ribut-ribut, Ya berarti kan, Rakyat nanti yang akan, Mengadili orang yang ribut-ribut, Kalau sekarang, Rasanya kok, Rasanya, Saya feeling saya ya, Rakyat kok lebih mendukung, Yang turun ini ya, Sekarang belum terasa, Kayak contohnya, Saya omongin begini, Wah kok belum terjadi, Ya emang dari dulu kan, Saya selalu sabar, Waktu saya ngelawan Pak Harto, Kok juga saya diledekin abis-abisan ya, Bagi ini begitu, Malah seorang, Jurnalis senior, Mengatakan sebuah begini, Saya diam aja, Tapi terjadi kan, Terjadi, Sekarang, Contohnya dibilang katanya, Wah, Mana masalah, Sekarang gak ada chaos, Ya saya diam aja gitu ya, Kan satu, Ada orang bilang, Pemilu sudah selesai, Saya, Saya bilang, Kok saya liatnya, It has just begun, Hmm, Ya, Yang ada pemilu dalam konteks, Tanda kutip sesungguhnya, Oke, It has just begun, Kalau kita bicara, Pemilu, Yang dilakukan oleh, Orang-orang berakal sehat, Berpikiran sehat, It has just begun, Gitu, Jadi, Ngeliat itu, Jangan terlalu sederhana begitu, Ya, Oke, Jadi kalau kita, Memang, Waduh kok root begitu, Loh ya, Yang bikin root kan, Bukan saya, Yang bikin root, Itu para pemimpin kita ini, Nah, Contohnya nih, Ada lagi, Siapa lagi tuh, Yang dengan gagah-gagah, Wah, Adalah, Saya gak sebut nama, Kak Edis ya, Wah, Dengan gagah mengatakan, Ini kan tanya orang-orang, Frustrasi, Jangan-jangan, Orang dibalik, Lo, Dua orang perkasih, Lo takut kehilangan, Harta lo ya, Karena dengan, Dengan yang sekarang ini, Kamu di zona aman, Dan di zona yang sangat, Menguntungkan diri kamu, Makanya lo ngomong gitu, Oke, Nah, Kan gitu juga bisa, Dilihat, Pagi satu kerealita, Jadi menurut saya memang, Kebangkitan rakyat yang sadar, Nanti, Adalah satu kendisayaan, Oke, Jadi, Perlawanan terhadap, Ketidakadilan itu, Tidak bisa dihentikan, Begitu saja, Sebelum, Keadilan itu ditegakkan, Jadi, Siapa yang bisa nyetop, Ya keadilan itulah yang bisa nyetop, Kalau dia sudah berdiri, Kelihatan, Pasti nyetop, Tapi selama, Seperti ini, Rasanya kok ya, Perlawanan itu, Tidak akan berhenti, Justru menurut saya, Ini akumulasi sifatnya ya, Tadi kan waktu shock nih, Seminggu ini, Mulai nanti, Tuk, 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 Berarti kalau di akumulasi, Nanti pada akhirnya, Dia akan membesar ya, Dan menemukan jalannya, Saya rasa begitu, Kalau dengan persyaratan ya, Oke, Pemimpin tidak, Mendengarkan, Segera mengingatkan, Bahwasannya, Apa yang menjadi tuntutan, Itu kan transparansi ya, Ya, Sampai adanya forensik, Itu kan transparansi, Audit itu kan transparansi, Kok, Katanya kok disimpan di sana, Kok, Salah input, Kok, Salah input, Kok sering banget, Gitu kan, Karena kan, Audit forensiknya itu, KPU kerjasama dengan ITB, Nanti kan, Pengembangan aplikasinya itu, Ya, Ya itu, Nanti itu juga kan, Tidak bisa segitu aja, Oke, Kan nanti juga, Ditenderkan, Caranya gimana, Masih begitu, Ini banyak, Karena apa, Sudah dimulai, Dengan satu, Yang dianggap, Bisa dikategorikan kecurangan, Jadi, Saya ingatkan lagi, Pak Presiden, Ya, Rakyat yang, Masih mau berpikir, Hmm, Bukan masalahnya lagi, Ini loh hasilnya, Hmm, Angkanya begini, Bukan itu lagi, Oke, Tapi bagaimana proses, Menuju angka ini, Oke, Itu yang dipersoalkan, Itu yang dipersoalkan, Yang sangat mendasar, Karena apa, Disitulah yang namanya, Kita bisa mengatakan, Jujur, Adil, Bebas, Rahasia, Oke, Itu, Persyaratannya seperti itu, Jadi udahlah, Tidak usah khawatir, Rasanya kebenaran, Itu pasti akan, Akan, Bermuara di satu kemenangan, Dan yang ketidak, Ya, Ketidakadilan ini, Walaupun sekarang dirayakan, Yato, Rasanya satu hari, Itu ada perayaan yang berbeda, Oke, Jadi, Kekalahan itu, Jangan juga diartikan, Ya, Saya cuma bilang, Sabar, Kalau memang betul, Kita benar, Itu adalah kemenangan yang tertunda, Jadi santai aja lah, Santai aja, Gak usah, Gak usah marah-marah, Santai aja gitu, Oke, Kalau begitu menarik nih, Bungi Aros katakan, Bahwa hasil yang sekarang itu, Sebenarnya kita harus lihat, Hasil kecurangan yang sekarang, Tadi Mas Aros bilang, Kita harus lihat dari prosesnya, Dari awalnya, Berarti sejak dari awal, Sebelum ke hasil, Pemilihan yang kemarin itu, Itu kecurangannya sudah dirancang ya, Sejak dari awal, Proses itu, Begini, Gak usah terlalu jauh lah, Oke, Lahirnya, Anak haram konstitusi, Oke, Itu, Pintu gerbang pembuka, Pintu gerbang pembuka kecurangan? Ya, Dari semuanya, Oke, Ya kan, Artinya, Katakanlah itu manifestasi, Haus kekuasaan itu, Pintu gerbangnya itu, Oke, Nah dari situ, Nah berempetlah ke yang lain-lain, Walaupun sebelum itu, Oke, Ya, Udah ada nih presiden menjodohkan ma ini, Menjodohkan ma itu, Nanti yang rambut putih, Katanya ini, Nah jadikan, Cuman bikin bingung orang aja rakyat, Tidak dilepaskan pilihan rakyat, Tapi yang sudah mulai ikut, Ikut-ikutan, Itu ya, Berbihakan, Walaupun keberbihakan sebatas itu, Orang masih bisa terima waktu itu, Tapi begitu, Anak gue nih ya, Tolong dicagain, Nah itu bener, Orang gak bisa terima, Itu orang gak bisa terima, Lalu orang bertahap bilang, Emang negara punya lo, Kan gitu, Akhirnya begitu, Kan jadi kasar orang, Kan sepertinya sangat disayangkan, Gitu loh ya, Itu aja, Oke, Berarti menarik nih, Kecurangannya itu sudah dirancang, Sejak dari awal, Gerbang pembukaannya itu, Kalau menurut masih harus jawab, Kalau pengertian dirancang, Begini ya, Oke, Kalau sampai lahirnya begitu, Kan gak bisa lahir, Ucuk-ucuk kalau orang bilang, Oh, Orang jawab bilang, Tiba-tiba enggak, Satu desain, Oh, Didesain, Kalau desain itu, Bahasa vulgar yang sendiri, Dirancang, Oke, Tapi, Didesain, Oke, Sampai bisa lolos kan gak ada, Gak mungkin kalau gak didesain, Iya, Iya, Nah, Desainnya itu yang tidak disukai, Orang mengatakan, Itulah benar-benar, Awal dari kecurangan, Oke, Atau pangkal dari kecurangan, Hanya masalah terminologi aja, Oke, Berarti kecurangannya ini, Sudah kalau kita lihat, Sudah sejak dari awal, Kemudian, Sampai ke, Hari hanya pemilu, Dan, Kan ada pemukian-pemukiannya, Iya, Ada pemukian-pemukian, Pengerahan, Kepala desa, Itu, Aparat, Aparat, Nyopotin, Apa itu, Ke baliho-baliho, Ganjar, Dan seterusnya, Ini kan sebuah catatan, Iya, Terus kalau kita lihat lagi, Seperti yang, Ada di, Laporan, Bawaslu, Bong Eros, Bahwa, Misalnya, Di hari pencoblosan, Ditemukan terjadinya, Mobilisasi, Atau pengerahan, Pemilih, Paslon tertentu ya, Di, 2000, Lebih TPS, Kemudian, Terjadi, Intimidasi, Kepada pemilih, Di, 2000, Lebih TPS, Kemudian, Laporan yang lainnya, Lebih parah lagi, Terjadi, Pengguna hak pilih, Lebih dari satu kali, Di, 2000, Lebih TPS, Jadi, Ada orang, Satu orang memilih, Sampai beberapa kali, Itu di, 2000, Lebih TPS, Kalau kita lihat ini kan, Banyak sekali, Jumlah TPS yang terjadi, Kecurangan, Berarti, Sudah, Terbukti nih, TSM nya, Terstruktur, Sistematis, Dan masif, Oleh karena itu, Jalan keluarnya ini kan, Bukan lagi, Misalnya, Dilakukan, Pemilu ulang, Di lokasi yang terjadi, Kecurangan, Tapi kalau sudah, TSM, Kita sudah harus, Mengadakan, Pemilu ulang, Gimana nih mas, Ceros? Ya, Pemilu ulang itu, Salah satu, Opsi, Oke, Cuman memang, Proses politiknya, Itu tidak semudah itu, Oke, Akan berat juga, Tapi itu juga, Salah satu yang, Kemungkinan itu kan, Selalu ada dalam politiknya, Harus dilakukan ya, Tapi satu hal, Penolakan juga, Kan, Itu yang utama ya, Ya kalau memangnya, 0103, Tidak mau tanda tangan kan, Oke, Itu penolakan ya, Oke, Permasalahannya, Oke, Sejauh mana, Berani menolaknya, Kan gitu, Oke, Ya makanya kalau berharap pada, Partai itu, Mungkin akan kebutuhannya di situ ya, Agak susah, Agak susah, Ya kalau memang, Terus begini, Rasanya kok kita harus, Mempunyai kesiapan, To welcome, Ya, Reformasi jadi dua, Oh oke, Karena, Ya, Tidak ada jalan lain, Karena gini, Kalau, Orang membut, Dua putaran aja, Omongannya udah, Terlalu mahal, Padahal political cost, Sosial cost nya, Lebih tinggi sekarang ya kan, Nah, Mau tidak mau, Kan saya bilang, Ketika semua, Mengalami kebuntuan, Jangan nanti ini ya, Sistemnya buntu semua ya, Buntu semua, Oke, Mencari kebenaran, Ya, Transparansi, Buntu semua, Nah, Hanya satu, Jalan tikus lah, Yang akan dipilih, Oke, Dan tikus nya itu, Dimana-mana, Oke, Digurong-gorong, Di seluruh Indonesia, Yang nanti akhirnya, Pada, Diawali oleh para mahasiswa, Dimana-mana kan begitu, Dan para terdidik ya, Kebangkitan sosial apa, Revolusi sosial itu kan, Gak mungkin dari para petani duluan, Gak ada, Dan para pemikiran, Dan kemudian, Dia sebagai, Apa, Beriswa yang terdepan, Untuk pelakuan itu, Jadi, Rasanya kok, Kita tidak usah terlalu, Melihat, Sesuatu yang serem, Gitu ya, Biasanya, Nanti ada promos, Nanti kalau ada promos, Kita mundur ke belakang, Loh, Mundur ke belakang itu kan, Sekarang sedang kita alamin, Waktu ke demokrasi, Kenapa jadi kaget gitu loh ya, Ya gak apa-apa lah gitu ya, Artinya gini, Kalau sekarang ini satu, Tolong nih, Kepada rakyat Indonesia ya, Kita coba selalu berpikir, Apa betul, Ini kemenangan itu, Sesungguhnya adalah, Di Gerindra CS, Jangan-jangan ini, Cuma yang di depan aja, Sesungguh yang menangannya, Sekali lagi, Tersurusan mengatakan, Para oligark, Mengendali ini, Karena negara sudah dijadikan, Kayak korporasi, Mereka lah nanti ini, Jadi, Tantangan ke depan, Reformasi jilin tua itu, Bukan hanya mengacu, Kepada, Hasil pilpres, Tapi, Yang namanya, Tata negara, Menata kembali negara, Sehingga, Masa ada, Seseorang yang, Saya tahu lah itu, Sudagar, Batubara itu, Ngatur negara, Ngatur itu semua, Iya kan, Terus, Orang-orang yang bermasalah, Pada saat, Pajak, Pajak itu, Untang dulu ya, Itu semua yang mengendali ini sekarang kan, Iyalah, Uang dari mana, Uang dari mana, Ya kan, Uang dari mana, Kalau segitu besar, Diperlukan, Pasti ada mereka, Nah, Hal ini yang harus dilihat, Bahwasannya, Tidak sesempit itu, Permasalahan yang kita hadapi, Oke, Bahwasannya, Pemilu itu, Makanya ada kode, Pergantian atau perubahan, Oke, Jangan dilihat hanya gara-gara, Si perubahan itu kan 0-1, Enggak ada itu, Perubahan itu tuntutan seluruh rakyat Indonesia, Agar supaya settingnya, Berbeda, Menangnya juga, Jangan pernah menang, Mengboongan, Kayak lu, Menguasai, Ya, Bukan dikuasai, Nanti jangan-jangan, Saya minta ya, Bukan siapa yang menang, Ya nanti ya, Ya menang, Untuk bisa menguasai, Bukan dikuasai, Dikuasai oleh siapa, Ya oleh mereka lah, Ya, Sudahlah, Saya bilang, Pasbo, Dia kan sahabat saya, Saya ngertilah, Ayo, Kita sering ngomong lah, Dari tahun berapa nih ya, Ya enggak mau ya, Gue tunggu, Kayak apa, Can you do that, What you talk to me, But, What's going to happen, If you are in power, So, Saya tunggu, Kan gitu, Oke, Mas Eros, Ini kan kita berkaca ya, Bahwa ada referensi, Ada contoh, Di beberapa negara, Yang terjadi kecurangan dalam pemiru, Kecurangan masif, Itu pemirunya dibatalkan, Austria di tahun 2016, Kemudian Kenya tahun 2017, Dan Malawi baru kemarin, Tahun 2019, Itu karena kecurangannya begitu masif, Seperti yang terjadi sekarang itu, Dia membatalkan dan melakukan pemiru ulang, Ini kan salah satu cara ya, Makanya tadi kalau saya lihat rakyat turun itu, Itu adalah cikal bakar ya, Untuk menolak, Kira-kira kalau menolak serot-serot, Ini akan terjadi ya, Kemungkinan itu bisa, Kemungkinan selalu, Selalu tersedia, Kenapa, Selama yang saya bilang tadi, Kebuntuan tadi, Semakin menebal dindingnya, Ya, Ya jadi gitu, Saya tidak mengatakan, Insya Allah, Saya bilang ya, Kalau bisa jangan, Kita doakan, Kalau bisa jangan, Nah kita doakan pemiru ulang, Iya, Maksudnya gini loh, Kan kalau curang, Kita harus berdoa untuk pemiru ulang, Kalau curang, Kita akan secepatnya lah, Ya, Penolakan itu terjadi, Ya, Atau pemiru ulang terjadi, Secepatnya, Tapi kalau memang, Nanti, Kesediaan Pak Jokowi, Ayo kita buka forensik sama-sama, Kita buka audit sama-sama, Nah itu kan, Lebih gampang, Lebih gampang, Kita bilang, Wah bisa, Tapi kalau terus-terusan mengatakan, Hanya bisa saja ngomong, Ya, Kita serahkan saja, Kepada KPU, Kepada, Ya, Sabar ya, Kalau ada kecurangan, Kita ke bawah selu, Ya, Kita kepada, Ya, Kalau gitu sih, Enggak lah itulah, Itu yang artinya kan, Itu yang menurut saya, Jika bakal penolakan itu, Makin menebal, Dan, Salah satu solusi, Mengatakan pemiru ulang, Bisa saja terjadi, Kalau masif nanti, Karena semuanya kan dilakukan secara, Terukur, Sistematik, Dan masif, Nanti gerakannya juga, Ya, Kalau dilakukan seperti itu, Sama hasilnya, Masih rontok, Artinya gini loh, Saya kok gak yakin, Saya selalu percaya, Bahwa perubahan itu, Yang semenjadi abadi ya, Tidak ada, Yang seperti sekarang ini, Mungkin, Mungkin aja, Mungkin aja ya, Pak Jokowi, Duh jangan takut Pak Jokowi, Pokoknya sampean, Harus, Akan terus berkuasa, Mungkin aja ngomong itu ya, Saya gak tau, Sehingga terlalu pede, Gitu kan, Bahkan juga saya juga, Ya gak, Saya yakin tuh, Kalau sudah naik, Nanti, Boko juga mau mendengar, Terus Pak Jokowi, Kan dia juga pernah bermasalah, Dulunya siapa Jokowi kan, Pernah juga kan, Saya saksinya, Gitu kan, Jadi belum tentu semuanya, Belum tentu juga, Bahkan Connie lebih gila gitu, Pokoknya bilang, Nanti biar cepet-cepet, Malah nanti ada satu yang, Tidak kita inginkan, Gitu, Mati gitu, Seperti ketika kita menonton film, Dokumenter, The Dirty Fold, Ya, Kayak gitu kan, Sebetulnya apa ya, Mempertontonkan kecurangan ya, Dalam hal itu, Kan masih sangat lunak gitu ya, Bahkan Pak Yusuf Kala bilang, Itu baru 50% nya, Katanya ya, Jadi film, Iya loh, Kita bilang, Waduh, Ada yang lebih serem lagi, Yang ngomong Pak Yusuf Kala loh, Emang Pak Yusuf Kala, Orang jalanan kayak aku, Kan dia tangga dong, Dia pasti orang punya data juga ya, Pasti Pak Eros juga meyakini ya, Film itu ya, Bahwa betul ya, Kang Yusuf pun harus kita percaya dong, Dikas wakil presiden ya, Ya, Abang Yusuf kita itu kan wakil presiden, Jadi kalau dia ngomong kan, Pasti, Masih kayak anak jalanan, Ngomong gak mungkin kan, Nah, Hal seperti inilah, Menjadi catatan kita, Catatan juga, Eh eh, Itu katanya 200, Ya, Perwira tinggi, Belum lagi yang dari 03, Berapa ratus lagi gitu kan, Memangnya dia, Tinggal diam, Apalah kemudian terus kemudian, Keselimut tidur, Belum, Gak tanya, Apakah para mahasiswa itu, Akan diam, Apakah para guru besar, Yang sudah memberikan pernyataan, Tidak dibayar loh, Kalau sudah ada salah satu menteri, Yang konyol mengatakan, Nah mereka akan dibayar, Karena kebiasaan dia dibayar, Dia ngomongnya jadi begitu, Ya kan, Jadi ya, Apa, Enggak itu gak, Makanya saya bilang, Bukan, The end, This is the beginning, Itu menurut saya, Yang penting yang penting satulah, Jangan saling fitnah, Oke, Kita berdiri dalam satu, Kenyataan aja, Kebenaran, Tunjukkan aja, Seperti saya katakan ya, Seperti saya bilang, Oke, Saya yang saya katakan tadi, Saya hanya membacakan, Apa-apa yang ada, Tidak saya kurangin, Tidak saya tambahin, Kalau ada yang gak setuju, Dengerin lagi, Ngomongan saya, Itu cari lagi itu, Dan ternyata aja, Ada yang gak, Gitu aja, Jadi ada, Pokoknya kebenaran, Pas menang, Kesetakut, Gak usah ngelukur, Gini gak usah, Tegak aja berdiri, Lawan, Lawan, Karena, Melawan, Atas nama kebenaran itu, Tidak ada kata kalah, Dan kalau tahu ke hari ini, Kita kalah, Hanya menudah kemenangan, Itu aja, Oke, Terima kasih, Mas Eros, Apa yang sudah disampaikan ini, Membuat kita tercerahkan, Sehingga, Kita akan melakukan, Perlawanan, Sampai kapanpun juga, Sampai ketemu, Di episode berikutnya, Di Abraham Samad Speaker,